saya akan menyampaikan rilis siang ini saya akan menyampaikan rilis tentang penyelapan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu dari tadi malam semua teman-teman menelpon saya sampai lupa jamnya pun masih nelfon, jam 2 malam pun masih nelfon saya jam 3 malam aja masih ada yang nelfon penyelagunaan narkotika PKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, angka 7 sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang kebayaran lama Jakarta Selatan 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama inisialnya Jet Pan ini laki-laki umurnya 43 tahun dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari juga yang membantu di kediaman dua tersangka lainnya yang kedua adalah inisialnya ERTA ini perempuan umurnya 31 tahun ibu rumah tangga yang ketiga inisialnya AAB umur 42 tahun laki-laki karyawan swasta R.A. dan AAB ini adalah suami istri R.A. adalah seorang public figure barang bukti yang kita mangkan satu klik jenis sabu-sabu dugaan adalah sabu-sabu brutonya seberat 0,78 gram kemudian satu buah bom atau alat hisap sabu-sabu seperti di depan ini kronologisnya sekitar pukul 9 pagi saat Narkoba Pores Metro Jakarta Pusat ya langsung dipimpin oleh kanitnya mendapatkan informasi ya bahwa saudari R.A. sering menggunakan memang sabu-sabu ini yang bertempat tinggal di daerah Bondok Pinang atau Bondok Indah Jakarta Selatan kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sanakoba berhasil mengamankan seorang ini syaranya adalah ZN ya ZN atau ZP ZN ya ya ZN yang berubah adalah sopir atau membantu daripada keluarga R.A. dan AAP pada saat dilaporkan keledahan terhadap saudara Z ZN ditemukan satu klik narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan tugasi ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara R.A. itu pengakuannya itu pengakuannya itu lah kemudian penjidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara R.A. dan menemukan saudara R.A. di dalam rumah hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat isap satu-satu milik saudari R.A. kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara R.A.A.B. juga mengisah bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama tetapi pada saat di TKP saudara R.A.B. tidak ada sehingga saudara Z.N. dan R.A. dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat barulah setelah istrinya atau saudari R.A. menghubungi suaminya sore hari atau setelah maghrib ya setelah saya jam 20 saudara R.A.A.B. datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyarakan diri dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut besuri menyatakan positif positif mengandung metafitamin metafitamin atau sabu-sabu ya semalam sudah kita lakukan semuanya tetapi masuk disini dengan protokol kesehatan yang kita lakukan swip semuanya negatif kita tes pulih ketiga-tiganya positif untuk lebih memastikan lagi yang persambutan semuanya kita cek lab darah dan juga rabut ya untuk kelengkapan berdasarkan tiga-tiganya sudah tersangka kami kami masih mendalami berapa lama yang bersambutan memakai kalau pengakuan awalnya sekitar 45 bulan ya pengakuan awalnya tapi ini masih kami terus kami akan cek betul termasuk pengasuknya dari mana kami akan lakukan pengejaran karena teman pasti akan bertanya apakah pemasuknya nanti untuk para artis dari mana dia mau beli barang ini dia masih bergerak di lapangan nanti bagaimana perkembangan kasus ini akan kami sampaikan kerekatan semuanya ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya mungkin ada tambahan Pak Komunis berkata-kata sekalian sebagaimana kita ketahui kita dari kepolisian pada saat ini adalah berkonsentrasi terhadap penanggungan COVID operasi kemanusiaan bencana nasional pandemi global jadi fokus pada pelayanan pada masyarakat namun perlu dipahami juga kami tidak lengat kami tidak lengat terhadap jahatan 6.3 juta terkadang kita tahu berapa waktu yang lalu kita mengungkap kasus makroba hampir 400 kilo kemudian kami bergabung dengan koldami projaya menjadi 1,1 ton ada satu kasus lagi yang belum kami ekspus yang barang buktinya cukup besar setelah ini akan kami ekspus karena mengapa di saat pandemi ini hasil hasil analisis kami semua kejahatan-kejahatan lapangan yang itu nuansanya kekerasan apa-apa itu begal tawuran setelah kita tes ternyata mereka ini positif sabu dan spesifik positif sabu jadi tingkat fatalitasnya lebih tinggi oleh karena kami terus ada tim khusus yang tetap konsen terhadap narkotika ini kita memetakkan bandar-bandar nah salah satunya ini yang dilakukan oleh tim kemarin hasil penyelidikan kami kami menemukan seseorang dan setelah kita tangkap ternyata membawa barang bukti sejumlah ini tapi kami belum percaya tapi kami belum percaya akan kami selusuri terus dari mana dan bagaimana sindikasinya berapa lama dan ternyata setelah diadakan surveillance ternyata tertangkap atas nama pesangka RID jadi sekali lagi kami tekankan ini penyelidikan belum selesai sampai disini kita akan lebih kembangkan jadi disini rekan-rekan sekalian pengalaman kami disaat kita menangani kasus COVID kita lenya kemarin pengalaman hanya dalam waktu 22 hari kita bisa cita 1,10 ton sabu dan berasal dari satu daerah Bunci di Perbatasan Iran dan Pakistan justru disaat pandemi mereka datang karena kita lenya kami tidak akan penarik oleh karanya untuk kasusnya kini kami nyatakan kami belum selesai diperlindikan kami yakinkan belum selesai saya kira itu yang perlu kami sampaikan soal kita tetap perang terhadap makboban disaat pandemi disaat masyarakat panik tiba-tiba kejauhan nanti meningkat ditambah lagi dengan stimulasi satu maka akan lebih brutal lebih sadis dan lain sebagainya saya kira demikian terima kasih terima kasih pasti teman-teman akan menanyakan juga apa motif daripada para pelaku-pelaku ini ya kalau penyampaian awal memang di masa pandemi kentunya losok seperti ini dia menggunakan apalagi dia suami istri kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak itu alasan-alasan klasik tapi kami terus akan terus mendalami apa yang disampaikan pakar polis ini belum sampai disini kami akan 127 diundang-undang nomor ya 127 diundang-undang nomor 35 atau 2009 ini masih masih awal karena kami masih baru saja kami akan lagi lagi sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini oke oke ya semuanya untuk memastikan lebih untuk pelengkapan seperti yang lakukan kami ya oke ada kode etik yang nanti ada yang belajar dulu ya ya oke tersangka pembeliannya harganya per satu klip begini itu 1,5 juta rupiah ya oke teman-teman semuanya terima kasih semuanya nanti perkembangan akan kami sampaikan kelanjiannya terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh